Ya jadi kalau anda lihat tadi beberapa video pendek sebelumnya itu akan sangat berkaitan dengan lingkungan akuatik ya dengan contoh danau tadi nah masalahnya adalah kita sekarang mempelajari lingkungan fisik yang utama lingkungan fisik geologi nah geologi ini sesuai yang telah anda pelajari hingga pada titik ini adalah kita pelajari kondisi bahag permukaan yang berkaitan dengan jenis batuan nah jadi kita perlu mempelajari jenis batuan ini yang ada di permukaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi ya kehidupan ini kehidupan manusia yang ada di atasnya bukan hanya manusia tapi juga lingkungan biologis yang lain ya makhluk hidup yang lain bisa tumbuhan bisa hewan begitu ya kebetulan saya menggunakan kaos tuliskan geologis disini ya ini karya kakak kelas anda juga baik saya lanjutkan jadi saya ulang lagi bahwa yang kita pelajari sekarang ini adalah lingkungan fisik lingkungan fisik ini spesifik adalah bebatuan ya yang yang menjadi fondasi dari satu wilayah yang ada di bawah permukaan nah batuan-batuan ini pada gilirannya nanti di satu titik akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang ada di atasnya nah kita juga akan mempelajari itu ya tentunya dengan koridor ilmu geologi ya kita akan mempelajari itu sedikit saja karena hal-hal yang lebih luas bisa anda dapatkan dari kuliah yang lain terutama kuliah-kuliah yang disediakan oleh fakultas lain kalau anda berminat ya nah jadi di dalam geologi cukungan bandung ini kita akan mengawali sesi-sesi awal ini dengan mempelajari tatanan geologinya dulu nah setelah tatanan geologi selesai baru kemudian kita kita coba melihat kawasan yang beberapa titik ya yang ada di kawasan cekungan bandung ya tentunya dengan beberapa keterbatasan karena masa pandemi ini jadi anda jangan heran kalau saya juga akan menyampaikan beberapa video yang legal ya yang bisa dibagikan di YouTube salah satunya terutama dari karya dari dosen-dosen geologi sendiri ya yang kebetulan ada di lapangan jangan heran saya akan menampilkan itu juga dan merekomendasikan anda untuk menonton sebagai material pendukung dari kuliah atau diskusi ini gitu nah hal berikutnya adalah saya tahu anda sekarang ada di berbagai daerah sekarang ini mungkin mayoritas ada di Jabarat dan dari Jakarta kemudian mungkin dari beberapa lokasi di pulau Jawa dan tentunya di pulau-pulau utama yang lain saya sangat ingin anda bisa membagikan nanti ya di tengah kuliah dan di akhir video-video pendek yang bisa anda buat tentunya dengan memperhatikan keamanan kesehatan ya dan keselamatan tentunya video pendek itu akan sangat bagus kalau kita bisa unggah ke tempat tertentu ya yang bisa diakses publik yang kemudian kita nanti bisa lihat satu-satu dan kita bisa bahas begitu jadi ini ibaratnya adalah ekskursi keaman diri ya dan jangan terlalu jauh dari rumah anda anda bisa apa yang bisa anda jangkau dengan transportasi pribadi yang bisa sepeda bisa motor bisa mobil ya atau bahkan seperti saya hari ini jalan kaki atau lari begitu tentunya dengan berbagai perangkat kesehatan yang di telah di rilis oleh pemerintah ya dan oleh ITB sendiri lakukan itu jangan jauh-jauh rekam rekamnya tidak dengan yang alat-alat yang canggih cukup dengan ponsel anda saja resolusinya pun tidak perlu terlalu besar ya supaya ukurannya tidak terlalu besar nah kalau kondisi memungkinkan anda bisa mengunggahnya ke YouTube misalnya gitu nah seandainya mengunggah video terlalu apa ya resourceful ya anda perlu perangkat perlu kuota dan kondisi anda tidak mendukung saya sangat paham nah cara cara yang lain adalah dengan merekam suara ya jadi anda latihan mendeskripsikan apa yang anda lihat tanpa video video mungkin bisa direkam tapi yang anda upload itu adalah suaranya gitu dengan disertai beberapa foto mungkin itu salah satu cara juga ya karena ukuran suara dan ukuran foto itu bisa diperkecil kemudian diunggah dan YouTube juga bisa menerima seperti itu jadi silahkan anda berkreasi saya tunggu ya dan saya akan mencoba merekam berbagai hal yang saya lewati yang saya lihat begitu ya dan saya rasakan yang terkait dengan kuliah ini ya bahan kuliahnya sendiri hari akan saya lampirkan segera semuanya bisa diakses demikian saudara-saudara sekalian selamat pagi ya sampai bertemu di video yang selanjutnya dan tetap semangat dan tetap sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati